Intro Halo guys, welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya Gede Bagus Rama di channel saya Gede Bagus Rama Dan apa kabar teman-teman hari ini Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan Tentunya kesehatan agar teman-teman bisa Menjalankan aktivitas seperti biasa dengan Baik dan lancar Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Mengenai virus corona yang ternyata pernah diramalkan Oleh tiga peramal hebat yang ada di Indonesia Jauh sebelum virus ini Muncul di bumi kita tercinta ini Jadi siapakah tiga peramal tersebut Namun sebelum itu Saya akan membahas asal mula virus ini Muncul dan hingga sampai ke Indonesia Jadi buat Teman-teman yang belum subscribe channel saya Munggu di subscribe dulu Dan tetap dukung channel ini Supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat Karya-karya yang lainnya Jadi virus covid-19 atau virus corona ini muncul di Wuhan Pada tahun 2019 akhir Tepatnya bulan November sampai Desember 2019 Dan hingga sekarang Total virus ini memakan korban sebanyak 10.000 lebih jiwa di seluruh dunia Negara-negara yang sudah terjangkit virus corona Antara lain Jepang Thailand China Korea Itali Amerika Dan Indonesia Melalui wisatawan yang datang dari China Ke Indonesia Tepatnya di daerah Wisatawan tersebut terjangkit virus corona Namun sebelum itu Diketahui bahwa wisatawan ini telah kontak dengan beberapa penduduk yang ada di Jakarta Semenjak saat itu Di Sulawesi Bali Lombok Jogja Dan daerah-daerah lainnya Di Indonesia sendiri Sudah terdata Sekitar 1285 orang positif corona 64 Warga sembuh Dan 114 orang meninggal dunia Namun sebelum virus corona ini muncul di China Ada beberapa peramal hebat yang ada di Indonesia Yang sudah meramalkan kejadian ini akan terjadi di tahun 2020 Dan siapakah mereka? Ya disini saya akan membahas Tiga peramal tersebut satu persatu Jadi yang pertama adalah Roy Kiyoshi Roy Kiyoshi pernah meramalkan bahwa Jadi Roy Kiyoshi telah mengungkapkan bahwa Akan ada terjadi wabah penyakit yang muncul di tahun 2020 Yang kedua adalah Mbah Mijan Jadi Mbah Mijan sendiri adalah seorang peramal Yang telah meramalkan bahwa akan terjadinya virus corona ini di tahun 2020 Melalui akun media sosialnya Mbah Mijan berkata bahwa Wabah telah datang dan menghimbau Masyarakat Indonesia Agar tetap waspada Namun Mbah Mijan sendiri tidak menyangka bahwa Pasien yang positif corona dan meninggal akan sebanyak ini Yang ketiga Orang yang meramalkan adanya virus corona ini adalah Akun atas nama Eka Pras Mungkin tidak ada yang tahu siapa itu Eka Pras Tapi di postingannya pada tanggal 31 Desember 2016 Yang berkata bahwa Awal tahun 2020 nanti akan ada virus dari China Yang menyerang hampir 1 per 3 manusia di bumi Mau percaya silahkan Tidak juga tidak apa-apa Ya jadi Eka Pras ini sudah Meramalkan adanya virus corona pada tanggal 30 Desember 2016 Jadi sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu Jadi di Indonesia sendiri Pemerintah sudah menetapkan adanya aturan yang berlaku selama Adanya corona atau COVID-19 ini Jadi selama adanya COVID-19 ini Pemerintah sudah menetapkan beberapa aturan yang harus dilakukan oleh masyarakatnya Contoh aturan yang pertama adalah social distancing Social distancing ini adalah suatu upaya yang dibuat pemerintah Untuk meminimalisir adanya penularan COVID-19 Hal yang dilakukan adalah dengan cara tidak berpergian keluar rumah Dan tidak berpergian ke tempat yang ramai Aturan yang kedua adalah Menerapkan aturan tata cara cuci tangan yang benar Dan melakukan etika bersin yang baik dan benar Banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari COVID-19 ini Yaitu diantaranya Meningkatnya harga sembako Baik itu jahe, kunyit, bawang, cabai, dan lain sebagainya Meningkatnya harga masker Karena adanya suatu penimbunan oleh oknum-oknum tertentu Dan maraknya perdagangan hand sanitizer dengan harga tinggi Dan pemerintah sudah melakukan razia terhadap toko-toko yang menjual harga masker dan hand sanitizer dengan harga yang tinggi Oke sekian dulu informasi dari saya Semoga bermanfaat Semoga COVID-19 atau virus corona ini segera menghilang dari muka bumi Dan kembali bisa beraktifitas dengan normal Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan tunggu video selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe